Oke bro-bro, kembali lagi sama gue, Herdy... Jadi disini gue akan ngejelasin atau mau bikin video tutorial ya Jadi saya akan membuat video tutorial cara mempasang action cam ke helm kita Oke, kita langsung aja bikin video tutorialnya Gue disini punya 2 mounting helm ya Yang pertama yang seperti ini Ini ada banyak ya sambungannya Saya ini beli di Shopee ya, yang seperti ini nih Focus, ya semoga fokus lah Saya ini beli di Shopee dan harganya sekitar Rp 56 ribuan Kalau yang ini nanti ditempelin di itu ya Sama sih mounting buat helm juga Ini ditempelin ntar disini lah sama fungsinya kayak gitu Tapi saya lebih itu ya, ini lebih dipungsikan untuk helm Buat helm cross lah yang kayak gitu lah pokoknya Soalnya bentukannya pas gitu Kalau di helm full pass kayak gini kurang pas Jadi gue akan mempraktekin satu-satu ya Cara memakai mounting ini Dan apa saja yang kita dapat dari beli paket mounting ini Yang pertama kita dapat buat sambungan ke ininya ya Kita buka dulu aja lah, gara-gara ribet Nah sambungan ini perekat buat ke helmnya Kita bisa nimpel di pinggir ataupun di area ini ya chain Seperti yang saya udah pasang ini ya Focus Nah ini saya pasangnya di bagian dahu ya disini Awalnya gue pasangnya disini ya Di pinggir Namun hasil videonya gak terlalu bagus Jadi saya pindahin ke depan aja Oke kita akan rakit aja ya Ini soalnya gak kepake kalau mau di pinggir ya pasangnya Kita harus pake yang dua ini Kalau di depan kita cukup pake dua aja Yang pada penek-penek Dan ini gampang banget cara pasangnya Pertama kita harus punya action camnya dulu ya Action camnya harus udah ada yang case-nya kayak gini nih Ini kan pake case lagi Bentar Nah ini action camnya, ini case-nya Kalau gak yang kayak gini Kita bisa beli yang waterproof itu ada kan Kalau buat action cam yang lain Ini soalnya bawaan dari GoPro-nya sendiri Bawaan GoPro Hero 7 emang seperti ini ya GoPro Hero 7 Karena udah anti air gak perlu waterproof lagi yang bening kayak gitu Nah kita pasangin lagi aja Oh untuk ini ya Diusahain Pake double tape yang bagus Itu biasanya Kalau double tape yang bagus Belakangnya warna merah Dan itu udah include dari Paket mounting kita Atau kita bisa beli lagi Pokoknya double tape yang warna merah yang bagus Dan ini gampang banget cara pasangnya Oh iya iya Gue lupa bawa Bawa obengnya Obeng plus buat Ngendorin atau ngencengin ininya Jadi kita langsung aja lah Pokoknya Kita tinggal ngerakit aja yang kayak gininya nih Fokus ya Oke fokus Kita ngerakit nih Ini kan ada buat yang Baunya nih Kita bisa sesuaiin Kencengin atau kendorin Kita bisa Ini bisa digerak-gerakin ya Kiri kanan Kalau yang ini atas bawah Nah kita langsung pasang aja di helm kita Nah pertama kita pasang ini nya dulu ya GoPro nya ke mounting nya Lalu setelah ini kita pasang ke helm kita Nah kalau udah kepasang kayak gini Gak mungkin kan kalau nge-plog kita kayak gini Masa kita mau nge-plog ke arah jalan terus Kan konyol ya Kita bisa Kita bisa nyeting Nah ini nih Dinaik turunin Kayak gini nih Dilihat di pinggir ya Kayak gini Jadi ininya jangan terlalu kenceng Soalnya kalau kencengan Ntar bisa patah Kendorin aja dikit Tapi jangan kendor-kendor amat Ntar kayak gini nih Koyang-goyang Itu gak baik juga Pokoknya kita pasin Dan Pasin juga action cam nya Gimana kita itu ya Apa Bikin dulu Video test lah Soalnya kalau kayak gini Keliatannya kayak gimana Angle kameranya ke jalan Atau kayak gini Nah biasanya gue setting nya kayak gini cuy Ininya sejajar ya Sejajar Nah settingan gue kayak gini nih Sejajar Oke untuk Kalau bracket yang Ini Eh bracket Monting yang ini Gue agak bakalan contohin Karena Ini Enaknya dipakai untuk Helm seperti GPX ya Helm cross kayak gitu lah Kalau dipasang disini Gak banget ya Keliatannya lah Kurang cocok Jadi ini Gue simpen dulu aja Kalau gue udah punya Helm baru Baru kita praktekin lagi Bikin tutorial nya Oke Oke ya bro bro Jadi ini Hasil videonya Kayak gini Setelah tadi kita set up Action cam kita ya Ini ketika ditanyakan Keliatannya seperti ini ya Kalau datar Seperti ini nih Jadi hasil Rekamen nya Ya bisa kalian lihat Sendiri lah Bisa kalian nilai Nah ini turunan Turunan Datar lagi ya Jadi kita bisa Ngeliat lah Hasil set up kita Eh hasil set up gue Dimana Jadi ini gue bikinnya Itu ya Di tempat Yang kemarin kita Terabas Jadi gue bikin Video set up Action cam nya Nah coba kita Kalau Ditanyakan Yang jalannya jelek ya Hasilnya kayak gimana nih Oh my god Ya mungkin Hasil set up nya Kayak gitu ya Bagus Tidaknya ya penilaian dari kalian Oke See you di next video Bye bye Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Okei